Ya oke teman-teman, balik lagi sama Bang Wizzy Dan yap, kali ini Bang Wizzy akan memberikan suatu hal yang cukup menarik nih Oke, kali ini Bang Wizzy akan ngajak kalian 6 menit aja teman-teman 6 menit aja untuk melihat preview dari game Zenless Zone Zero Yang ada di Gamescom kemarin teman-teman So, seperti apa untuk gameplaynya? Apakah bagus banget atau biasa aja? Yuk kita akan lihat sama-sama Oke, ini dia guys untuk gameplaynya nih Waduh, keren ya untuk sebuah kotanya sangat-sangat futuristik ya Hmm, cukup modern ya, era modern guys ya Walaupun nggak se-modern yang ada di HSR ya Oke, sangat-sangat keren dan sangat-sangat bagus sekali guys Untuk map-nya atau world building-nya Hmm, ada beberapa poster, nah itu adalah MC kita tuh ya Oh men Oh ternyata disini ada berbagai macam makhluk selain manusia ya Wow Ah, ras apa itu ya? Banyak sekali tuh, bahkan setengah hewan pun ada guys Oh, apa nih? Bisa naik mobil? Oh, enggak Aku kira bisa naik mobil gitu loh Apa nih? Oh, ada game di dalam game kah? Oh, ini loadingnya kayak begini ya guys ya Apa ini? Oh, shop Oh, ini makan guys Oh, buat ngebuff, ya ngebuff Iya makan, makan, makan ngebuff Keren ya Sebelum gelut kita makan dulu, enggak sih? Tapi bedanya disini makannya harus ke NPC kayaknya teman-teman Hmm, kalau kalian pernah main monster hunter pasti tau lah ya Kalau kita sebelum dungeon, kita makan dulu seperti itu Nah, ini baru dapet buff Dan disini ada music store, oke Oh, disini apa nih? Drive tuning Wow Apakah gacha guys ini guys? Atau cuman sekedar ganti musik? Hmm, ini musik sih Iya, musik guys Oke, itu adalah musiknya Coba kita lihat lagi guys, berlanjut kemana Nishi Asya Wow, onesanya cakep sekali guys Event and Arcade Nah, ini ada game di dalam game Oh my god Lah, main ding dong dong Astaga Game jadul Lah, iya iya guys ya Di dalam game ada game guys Oh my god Buset Gokil, gokil Ini mah game-game jadul ya guys ya Yang dimainkan Oke, enggak masalah Keren sih, keren, keren, keren Jadi enggak bete gitu ya Enggak boring juga Ada banyak lagi guys, gamenya Oh ini Ular-uleran Anjir, gue masih inget banget guys Main ular-uluran kayak gini di HP Jadul ya dulu tuh Sebelum ada Android Oh my god Yang dimana Mati ya Kitanya kalau misalkan Kena Apa namanya Buntutnya gitu loh Tapi disini bedanya Dia bisa duel guys Bisa saling memakan tadi ya Hmm Keren sih Apalagi nih Oh udah Oke Gitu ada arcade Oh disini ada SMS Wah kayak HSR ya Iya ya Kayak podcast title Ini ada SMS juga WA-WAan gitu kan Sama yang lain Berkomunikasi Wah keren cuy Oke ini video store Wah kita bisa beli video Apa nih disini nih Oh my god Oh banyak sekali guys Video-video yang dijual guys Oke Apa nih Wih Wow Signal error Oh ini ketika kita bergelut nih guys Oh iya 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 Oh ini karakter-karakter yang ada 3 playable teman-teman Oh gelutnya begini guys Wih gila sih Hmm Oke lah Keren sih Keren 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 Hack and slash ya Mirip-mirip hack and slash Keren keren Apakah disini combatnya ada banyak Wih cakep cuy Pergantian karakternya juga lumayan cepat ya Gak lambat gitu loh Bisa ganti-ganti karakter Maksimal 3 ya Kalau bang Wizz ya liat Wih Apaan tuh Waduh Gokil Keren sih anjir Wow Ini kalau kita lihat Dia pake joystick ya Yang Apa namanya di video ini guys Oh shit man Ada ini juga ya Apa namanya Jurus Atau mungkin ultimate Kita nyebutnya ya Hmm 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 Kayak ada QTA juga ini guys Keren sih Oh ini nih nih ultimate yang ini nih Oh iya iya Ada apa namanya animasinya Kalau ultimate Kalau yang tadi Kayak apa namanya QTA gitu guys Oh my god Oh my god Keren 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 Wow Bangkit lagi musuhnya Wih Gila cuy Cui Serem banget Anjir Makin lama makin gila sih Boss-bossnya Buset Buset dah Oh my god Oh my god Wow Wow Gila Di peri gak itu tadi tuh Hmm Ditahan guys Serangannya guys Gila Serangan musuhnya ditahan Cui Keren 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 Dan kamu bisa lihat Itu Darah musuhnya Tebel banget ya Itu di pojok kanan ya guys Darah musuhnya Wow Idih Gila cuy Mantep banget cuy Kombo nya cuy Idih Cakep sih Buat kalian yang butuh Hack and Slice Yang fresh ini nih Mantep cuy Oke Ini sekali lagi Bang mesti katakan ZZZ ini Gak full open world ya Dia kalau untuk Bertarungnya Kayak basis dungeon gitu Teman-teman Tapi kalian bisa tetap Menjelajahi kota Kayak tadi teman-teman ya Wuh Gila cuy Keren Hmm Cakep Hmm Gokil Kombonya Tapi kalau kita lihat The damage nya Unyu-unyu banget ya Gak nyampe seribu Seribu ada sih Cuman gak nyampe 10 ribu lah ya Wah Keren sih So dari beberapa preview tadi Menurut Bang Wizi Ini sangat menjanjikan banget Gas game nya Apalagi buat teman-teman Yang suka dengan Semi-semi open world Plus Hack and Slash Wow luar biasa Disini kamu masih tetap bisa Menjelajahi Map-map Yang ada di kota ya Bisa beli-beli Bisa Mampir-mampir Bisa SMS-an Dan sebagainya Lebih nampak Seperti hidup gitu Tetapi ketika ingin battle Ya itu dia guys Basisnya kayak dungeon gitu Kalian itu Masuk ke dalam hollow deep dive system Nah disini ketika kalian masuk Kalian akan Bertarung gitu loh Sama boss-boss Atau musuh-musuh yang lainnya Seperti itu Jadi Gak pure open world 100% ya Open world nya itu Hanya di kotanya Saja teman-teman Dan disini Unik banget sih Untuk kotanya ya Mungkin ini kota pertama guys ya Mungkin juga nanti akan ada Updaten kota-kota berikutnya Seperti itu teman-teman Keren 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 Nah lebih simpelnya gini guys ya Kalau HSR kan Ada open world nya juga Tapi sistem battle nya Turn-based Nah disini Open world nya juga ada Menjelajahi Kota Tapi untuk sistem Battle nya Itu kayak Hack and Slash Tapi disini Untuk combat nya Lebih bervariasi lagi Lebih rumit lagi Dan sangat luar biasa Kerennya Disini kalau kita lihat Maksimal 3 karakter Yang bisa kalian pakai Ya ini sama halnya Dengan Hone K Impact Yang dimana Maksimal itu 3 karakter Yang bisa kalian pakai Nah disini juga Belum dijelaskan Mengenai weakness-weakness nya gitu Apakah nanti ada Tipe-tipenya Apakah nanti ada Kontor-kontor nya Dan sebagainya Masih belum dijelasin ya guys ya Ini sorry banget Kalau pas battle Gambar jadi pecah Dan burik Memang Dapatnya kayak begini sih guys Kalau mau lebih jenuhnya lagi Kita harus nunggu Pas CBT nya dimulai So gimana guys Menurut kalian Mengenai Game Zenlo Zone Zero ini Apakah kalian excited Dan ingin menunggunya Atau mungkin Aku udah Cukup lah bang Di Genshin aja Atau di HSR aja bang Dan capek Nambah game lagi Coba deh nanti Comment di bawah ya So itu aja Buat kalian Selamat beraktivitas Dan jangan lupa Ngopi hari ini Bye bye